Pernah gak kecewa jadi orang tuli? Pernah gak lo dengerin suara musik? Oke, 3, 2, 1 Perkenalkan, nama saya Nada Panggilan isyaratnya seperti ini, Nada Oke, Nada Halo, nama saya Christo Panggilan isyarat saya Christo Follow Instagram kami di sini Sekarang kita mau main game Pernah gak pernah Episode terakhir nih Lagi kali ya intronya Enak banget Kalian tuh di Panggilan tuli gak usah ya? Di Indonesia tuh emang tuli ya? Iya Gak apa-apa kok, gak apa-apa Kan bukan tuna apa kan namanya? Yang kalau tuna tadi mendengar apa? Tuna rungu Enggak, 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 itu salah Beda, artinya beda Tuna rungu itu lebih ke medis Artinya pendengarannya rusak Kalau tuli Gimana ya? Kalau tuli itu tidak mendengar Ya kami memang gak denger gitu kan Indonesia apa? Sweet apa nih? Indonesia apa Jepang apa gimana? Udah Indonesia aja Oke, ada duluan Pernah gak lo ngajarin orang lain bahasa isyarat? Pernah Selalu Yah sering Selalu Jadi ini hal yang wajar sih ngajarin bahasa isyarat Karena banyak orang denger mau belajar bahasa isyarat Yang paling sering Isyarat Indonesia terimakasih Maaf Sama-sama Kalau bahasa Inggrisnya? Amerika Thank you It's okay No problem Next time Sama sorry Maaf Iya kan? Indonesia maaf Kalau ASL American Sign Sorry Atau please Karena gak lo dengerin suara musik Oke Tiga Dua Satu Hmm Oke Iya Dengerin Suara musik tapi paham Paham Pahamnya enggak Cuma 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 dengar tapi gak bisa menikmati Jadi ada noise-nya Ada noise-nya Kayak gitu aja Gak bisa menikmati Dengerin Dengerinnya enggak Tapi Menikmati Menikmati satu lagu Judulnya Speechless Nonton Videonya Sambil ngeliatin liriknya Ngikutin Ngeliatin Ngikutin liriknya aja Terus ngikutin kayak nyanyi Ya pura-pura ini nyanyi gitu Pernah enggak Lo suka Sama-sama orang dulu juga Jawab ya Dua Tiga Pernah Sama-siapa sama mister? Ga Nggak Enggak Suka Tapi enggak Nada sama-siapa ấp Sama siapa? Sama siapa? Kepo Gak mau sebut nama Segup dong Kepo deh kepo deh iya pernah suka sama orang tuli juga tapi bukan lebih dari temen gitu cuma karena nyaman komunikasi sama dia aja karena sama-sama tulinya pernah ga lo mikir untuk bisa jadi orang dengar 3 2 1 pernah banget oh sebetulnya pernah kepikiran kalo misalkan ada obat yang bisa ngedenger seumur hidup sempet sih kepikiran hal itu kenapa ga dicoba karena dari kecil emang jadi orang tuli gimana sih rasanya orang dengar ya apa sih menariknya jadi orang dengar engga dari kecil sampe besar biasanya sama temen-temen tuli jadi ga pernah kepikiran kayak gitu orang tua pernah ngebawa ke terapi jadi kayak disetrum-setrum gitu itu nyangkitin banget kesel banget disetrum-setrum gitu ngerasa kayak mereka tuh mau ngebunuh gitu apaan sih nih orang nyetrum-nyetrum gitu maksudnya maksudnya pernah ga lo nyobain upil lo sendiri 3 2 1 kapan? kapan? semua pasti pernah udah lama banget rasanya apa? waktu kecil ga inget ga inget udah lupa manis? baik? asin sih asin hahaha oke ga mau cobain sekarang? oh my god no oh my god no peranaliti upil ga? engga belum perang ga kecewa jadi orang tuli oke dikit agak bingung ya perang ga perang perang ga perang kayaknya gue tengah-tengah deh di tengah boleh di tengah boleh dikit dikit lagi kalo gue sih tengah-tengah terserah terserah kenapa? why? dulu waktu kecil mau jadi mau di bidang science orang tua selalu bilang engga mungkin orang tuli ga bisa keluar rumah ga bisa jadi di bidang science sempet sih kecewa tapi lama kelamaan ketika aku masuk kuliah terus mikir lagi kalo misalkan gue orang dengar apakah gue bisa ke Amerika? kalo misalkan gue orang dengar kayaknya ga mungkin deh gue bakal kuliah di Amerika karena gue kan pasti jadi orang yang berbeda itu sih jadi tiap orang harus bangga jadi dirinya sendiri pernah ga nonton 3 2 1 sorry ya mama papa udah dewasa santai aja kali mungkin dipikir tuli ga pernah ga ga pernah nonton ga pernah nonton ga pernah ketawa ga pernah nyetir ga pernah nonton film porno kita pernah semua kita pernah semua gitu loh oke pernah ga lo nonton film terus ga ada teksnya terus kesel pernah ga? 1 2 3 pernah 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 selalu itu contohnya kalo nonton Netflix kalo misalkan ngomong bahasa Inggris tidak tidak ada teksnya biasanya kalo misalkan ngomong bahasa Inggris teksnya ilang tapi kalo ngomong pake bahasa Korea otomatis ada teksnya itu agak kesel sih jadi teksnya timbul tenggelam timbul tenggelam gitu apa sih yang mereka bicarain ga akan paham gitu kalo teksnya apa namanya kesel sih kalo ga ada pernah ada temen kasih rekomendasi nonton youtube ada close captionnya loh seru loh ini terus akhirnya coba cari ternyata ga ada teksnya satu minggu juga ditunggu ga ada teksnya juga kesel banget katanya seru tapi ga bisa ditonton pernah ga lo hmm berpikir berpikir untuk pake alat bantu dengar 3 2 1 kenapa? pernah tapi sekarang udah sadar kalo ga butuh dulu nih kiranya butuh pake alat bantu dengar supaya ga bikin orang lain salah paham gitu contohnya kalo misalkan mau kegiatan fashion show atau volunteering kalo misalkan lampunya gelap orang-orang ga tau kalo misalkan gue tuli pake alat bantu dengar supaya orang-orang sadar kalo misalkan gue tuli dan mereka ga akan salah paham ketika kalo ketika gue ga nengok kalo dipanggil gitu ga pernah karena karena masuk sekolah tuli memang dengan verbal awalnya pake alat bantu dengar tapi tapi ternyata alatnya ga guna gitu jadi untuk apa terus akhirnya masuk kuliah alat bantu dengarnya copot aja sampe sekarang udah 4 tahun ga pake alat bantu dengar jadi sebetulnya alat bantu dengar untuk apa ya mendingan copot aja lah gue pikir gitu sih sama sekarang ga pake alat bantu dengar udah udah ga ga butuh alat bantu dengar kalo misalkan ada orang lain nanya oh lu tuli ga pake alat bantu dengar iya gue tuli terus kenapa yeay masih jelas intrafir 3 3 2 1 3 2 karena pake bahasa isyarat ee apa namanya gue dihina sama orang dengar yang dihina sama orang dengar yang ga paham bahasa isyarat jadi mereka kayak miru-niruin bahasa isyarat yang kita lagi obrolin begitu Jadi gak cuma di Indonesia aja, di Amerika juga banyak Temen tulil lain juga banyak juga yang dihina karena gak bisa verbal gitu Jadi kayak di ejek-ejek gerakannya gesturnya Contohnya, kayak kemarin viral, sempet viral Ada orang yang niru-niru jurubahasa isyarat di berita Niru-niruin gerakannya gitu supaya bisa lebih viral gitu Iya, ngeliat di Youtube, sempet ngeliat di Youtube Untungnya banyak temen-temen tulil yang marahin orang yang bikin konten kayak gitu Sama yang kayak Gojek atau Grab, lupa Ada driver ojol yang bilang, ah dasar tulil lu ngerepotin Repotin gue, mati aja lu Itu ngebales chat temen gue yang tulil kayak gitu Terima kasih, sampai ketemu lagi Bye 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 Silahkan Crystal Jadi, jadi Tuli itu gak Gak menghambat hidup kalian kok Jadi, Tuli itu adalah kekuatan kalian Tuli bisa jadi biomedik Jadi, percaya diri kalian sendiri Gitu sih Gak ada Tetap percaya diri Tetap percaya diri Kalo jadi Tuli Jadi mungkin omongan orang lain Omongan orang lain itu Tetap Jadi omongan orang lain itu dicoyekin aja Gak usah didengerin Gak usah dipikirin Iya Tuli atau denger sama aja Kalo orang denger Misalkan mau jadi dokter Yaudah lakukan Kenapa engga Kalo memang mau kayak gitu yaudah lakukan Sederhana kok Kalian maunya seperti apa? Kita seperti apa? Kalo misalkan ada jurubasa isyarat Dengan Dengan orang Tuli Ya harus lihat ke kita yang Tuli Karena komunikasinya kan Dengan Tuli Kalo misalkan orang dengar Kalo orang dengar kan Yaudah mau ngeliat kemana-mana Mereka bisa denger dari suara kan Kalo sama orang Tuli Kita gak bisa lihat kemana-mana Kecuali ke lawan bicara kita Jadi kita bingung Ini orang kalian memperhatikan kita gak sih? Kalo emang Lagi bicara sama kita Ya perhatikan kita Bukan perhatikan ke jurubasa isyaratnya Dan kita mikirnya kayak Oh nih orang Mungkin gak merhatiin Dia mikir kemana-mana gitu Orang-orang Tuli ini Sensitif sekali dengan visual Misalkan lagi komunikasi sama orang dengar Dia lihat kemana-mana Kita biasanya akan berhenti gitu Berisyarat Sampai akhirnya mereka lihat ke kita Baru kita ngomong lagi Jangan lupa like Tepang-tepang 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 Tepang-tepang